yaudah timang-timang itu yaudah timang iyaudah timang-timang ayah timang ayah udah super itu mah kerawang punya udah bayar gini aja ya nih bayar 7.000 udah biarin tuh ayah 7.000 ayah hajir tuh kemana aja gak kirim-kirim salam ini iya udah kacang pira lagi iya kacang pira lagi iya ya selamat malam semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya kandis jagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya seperti biasa yang belum sugerak sugerak ya karena sugerak itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video santanya video saya bagus dan bermanfaat boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya di malam hari ini pantauan kita menelusuri harga-harga apa cabai dan harga sayuran yang lainnya untuk info lebih lanjut ikutin aja videonya sampai selesai selamat menikmati langsung aja ini udah malam ya udah pada naik ke mobil nih ya ada salah satu selada keriting dan apa ini Oh sama nulah selada keriting ini harganya 18.000 ya dan brokolinya ini tuh udah naik ke mobil brokolin itu ya harga blokolin sekarang diangka 15.000 rupiah di malam harinya tuh wow ada pakco juga pakco di atas no pakco masih 7000 rupiah makanya Oh ya kan udah pada naik ke mobil sih dia dan ini sampo masih koceng sosial lagi viral harganya masih 5000 malam hari kayaknya ini juga dan kembangkolnya malam hari ini anjlok para bosku tawarannya 5000 rupiah ini salah satu kembangkol dari daerah kerawang bos aduh aduh ini kacau ini bos kayaknya malam ini ada yang anjlok tapi ada yang viral ada daun bawang juga nih di depan kita langsung aja kita bacakan daun bawang disini masih harganya 10.000 rupiah tapi seledrinya masih seperti biasa diangka 20.000 rupiah dan masih ada tempukan jagung harga jagung sekarang diangka cuman 4500 ya jagung banyak lagi sekarang ya kalau eceran kayak gini mahal dan itu ada kentang Bandung pengen naik di 12.000 rupiah ya karena belanjanya di kampung udah mulai mahal lagi 12.000 rupiah tentang Bandung tapi ada yang 10.000 ada yang 11 ada yang 12 tergantung barang dan kecantikannya juga ya Hai dan untuk tomat ya ini ada salah satu penampakan tomat juga nih tomat harganya Rp8.000 Rp7.000 masih standar ya belum ada penurunan belum ada penaikan untuk tomat dan ini ada kembang kol eh kembang kolong kol medan ini sampai numpuk ya harganya Rp75.000 dengan berat versi 20 kilo ya harganya lagi viral tuh Bang eh kalau ayo ini Tuan Ayo kembang kolong tembang ya Hah udah bayar gini aja Rp7.000 ya eh Rp7.000 goceng belum dapet lah kembang kolong ah belum dapet ampur apa eh kembang kol Rp6.000 goceng yang tawarannya bos tawarannya tuh aduh-aduh orang-orang masih ngejual Rp10.000 jangan lagi viral ini Bos nih pacang-cacang ini Rp12.000 pacang dan timun kosong bos timun harganya Rp10.000 nih bisa-bisa ini malam ini timun bisa Rp12.000 kosong total bos ya jagung dan umpuk lagi ya tentang dieng asem dan untuk jengkel kulit noh Rp10.000 jengkel bijinya masih Rp50.000 dan langsung aja ya ini kita bacakan di dunia persayuran kalau untuk ini pare ya pare terong ya pare terong ya harga pare pun sama di angka Rp5.000 dan terong pun sama hancur parah ini ini tawarannya Rp3.000 tarong besok 25.000 4.000 jual tarong koyong masih standar di Rp7.000 dan tarong bulat apal pun sama ya harganya di angka Rp5.000 tarong bulat kopak Rp5.000 tarong bulat di bangkal ya terong dah hai 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 ciasa buyono tanya tarong nya kemangkau sa Buyono Buyono kemangkau Bu Yono tanjain kembang kol Kembang kol Agak mau Ibu Yono ditanjain kembang kol Udah super itu mah Kera wang punya Udah bayar gini aja ya Bayar 7 ribu Kalau ini mah kerawang Beda sama Bandung Kalau Bandung emang bener kayaknya goceng Ini mah kerawang punya Tercantik sedunia Jual-jual 7 ribu Yang lain belum ada yang jual 7 ribu Beneran mau dihinepin Di kampung agak 8 ribu ini Siang 29 ribu Terongnya ada terongnya Kalian Dijamin cantik Kalau ini mah pokoknya Beda harganya Yang kecil mah yang bagus Gitu Tidak dapat goceng Tidak dapat goceng Tidak dapat goceng Tidak berani Tawar yang cuma 55 pot kalau ini Boncis bos Boncis lagi viral kacang viral Boncis lakunya 12.000 tapi ratanya ceban ya di siang hari di malam hari ini ceban iya nah ini yang kol daerah ini ya bos ya engkol daerah ini empat setengah udah pada naik tuh posin ya jagung penampakan jagung masih banyak yang ke-4.500 ya dan ini ada salah satu labu BRB harganya 9.000 labu DN4.000 labu kantongnya 80.000 rabu kilonya 3.000 rupiah dan untuk wakilnya udah kita sebutin tadi dan ini sawi pahit di 5.000 rupiah ya wortol medan berasagi yang ke 80.000 rupiah ya wortol medan berasagi 80.000 rupiah dan ini ada salah satu bawang bombay 35 bawang kating 35 bawang berbes 35.000 rupiah bawang garut 20 bawang maja di angka 25.000 rupiah udah pada naik tuh ya Wih tomat ini tomat viralnya wih ada jengkolnya di depan kita noh nah ini jengkol ini yang harganya gocap nih jengkolnya kita jalan terus ya ini ada noh pakai di depan banyak buat pakai nah ini ya Anu apa Wartol medan yang berasagi yang 80.000 sekarang tapi ada yang Rp70.000 ya dan di depan kita ada salah satu paksa numpuk banyak banget ya Pak Ceng harganya Rp6.000 sekarang sekarang bulat banyak ya Haji Artu kemana aja nggak kirim-kirim salam ini kacang pira lagi ya kacang 11 lagi itu buat Haji apa Haji Padila apa Haji Padila Haji Haji Kosasi Yoh Haji Kosasi supaya ini kacang pira gitu ya dua dua bulan lagi nih baru nih yang tempat juga kemarin lakunya Alhamdulillah cuma kalau kacang menghaji bagus enggak kacang wajib Haji cakep-cakep ajang ah iya oke siap-siap salam eh berubah ini Hai emang eh katero-katero-katero udah menurun harganya udah Rp20.000 ya dan daun bawangnya juga udah Rp10.000 ini suasana di luar parkiran nggak ada parkirannya dia mah pasar ini iya udah timang-timang itu ya udah timang iya udah timang-timang ayah timang ayah berapa karung makanya eh berapa karung makanya ah 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 udah malem ya udah larut malem banget ya nih udah jam 12 sudah waktunya kita bacakan harga-harga di dunia percabean ya karena setiap malam udah harus berganti pengecar ya kalau jam 12 malam ya dong dan langsung aja saya bacakan ini salah satu cmk cabai merah keriting harganya di Rp15.000 ya untuk keriting hija nya sekarang cuman berada di angka Rp12.000 sampai Rp13.000 ya dan ini salah satu caplak harga caplak di angka Rp27.000 sampai Rp30.000 ya dan untuk silir harganya sekarang lagi mulai turun sedang ya turun nggak naik nggak ya Rp20.000 dan rawit hija tanjung di Rp15.000 dan rawit putihnya masih imbang di angka Rp15.000 tomat tuh dan ini ada salah satu apa namanya hija TW harga jual hija TW sekarang lagi di angka Rp15.000 ya dan untuk nyampe nya cabai merah besar sekarang cuma mampu ditahat di harga Rp25.000 Rp20.000 apaan sih Hai beli kembang kolacit tuker langsung ini ada sebuah ori ya ori harga jual sekarang di Rp33.000 bandar ngeluarin ya sampai ejaran 35 banyak yang beli ya malam hari ini emang agak kuat juga sih nggak seperti malam kemarin ya dan untuk perantol harganya di dua di Rp30.000an sampai ada juga yang jual Rp32.000 borga mentilan ya sama ya sampai ngejual Rp30.000 sampai Rp32.000 ya berarti di malam hari ini untuk di hari sukses tidak anjlog harga standar ya dari Rp30.000 sampai Rp35.000 berarti nggak anjlog ya saya rasa untuk di dunia percambian selesai ya kita bacakan kita lagi terus menuju ke sebuah harga-harga sayuran yang lainnya dan saya rasa saudara-saudara yang selesai ya makan semua harga-harga cabai dan harga sayuran ya di pasar induksi pitongan ini pantauan kita di malam harinya sudah selesai intinya kita lihat aja ya pergerakan besok dan ikutin terus video-videonya apakah harga cabai ini bakalan bisa naik lagi ya karena ramalan yang sesat cabai ini bakalan naik lagi intinya salam sukses aja ya buat seluruh pedagang sedunia salam sukses aja buat semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax